Cincin Maut Jilid 20 Kedua belah pihak sama-sama merupakan musuh paling tangguh yang pernah dijumpai, oleh sebab itu kedua belah pihak sama-sama turun tangan dengan sangat berhati-hati. Beberapa saat lamanya cahaya pedang berkilauan dan bayangan cambuk yang menggulung-gulung, mereka telah bertarung sebanyak 30 gebrakan dengan amat serunya. Lim Siok Hoa mengikuti jalannya pertarungan di tengah arena dengan wajah tegang, beberapa kali dia ingin maju untuk membantu Bu Ching Peng, tapi setiap kali gerak-geriknya diawasi terus oleh Hong Po L. Teh Yong. Kim Jiu Suseng memang benar-benar seorang jago tangguh yang berimu tinggi, sekalipun ilmu pedang yang dimiliki Bu Ching Peng berasal dari Bukit Cingsia, sayang sekali perwainan cambuk dari Kim Jiu Suseng terlampau aneh sehingga untuk beberapa saat lamanya mereka tetap bertarung berimbang. Mendadak terdengar Kim Jiu Suseng membentak keras. Kena Bu Ching Peng merasa amat terperanjat dia mengira pihak lawan benar-benar dapat menembusi kabut pedangnya dan menyerang tubuhnya, sementara dia masih sangsi, mendadak dari ujung cambuk lawan berkumandang suara ledakan keras, segulung kabut hitam segera menyelimut di angkasa, disusul berpuluh-puluh titik cahaya tajam berkilauan di angkasa. Menyaksikan gerangan itu, cepat-cepat Bu Ching Peng menggerakan pedangnya menuntak selapis kabut cahaya untuk melindungi diri, bentaknya keras-keras, kau berani melepaskan geowi wang, cahaya ekor sapi, ting-ting-ting suara dentingan nyaring berkumandang tiada hentinya di tengah udara, berpuhan batang satu jarum emas yang lembut seperti bulu kerbau itu segera berhamburan ke atas tanah. Sedangkan ujung pedang Bu Ching Peng masih menempel juga puluhan batang jarum perat. Aduh-uh, mendadak terdengar Bu Ching Peng mengeluh kesakitan, kemudian tubuhnya mundur dengan sempoyongan sambil memegang pedangnya dia mundur ke belakang, kemudian melotot ke arah Kim Jiu Suseng dengan penuh kegusaran. Lim Siok Hoa merasa terkejut sekali menyaksikan kejadian tersebut sambil maju ke depan tanyanya, Ching Peng, mengapa kau aku sudah terkena sebatang jarum cahaya bulu korbau, Siok Hoa, aku sudah tak mampu apa-apa lagi, mumpung aku masih bisa mempertahankan diri sekarang cepatlah melarikan diri, bisik Bu Ching Peng dengan suara gemetar. Siapa tahu dengan suatu gerakan cepat Kim Jiu Suseng telah melompat ke muka dan menghadang di depan pintu, jengeknya sinis. Mau kabur? Heeh heeh, heeh, tak akan segampang itu El Kim Jiu Suseng bentak Bu Ching Peng dengan gusar, masa istriku pun tak akan kau lepaskan Kim Jiu Suseng menjengek semakin dingin. Aku toh sudah bilang, jangan harap kalian suami istri berdua bisa lolos dari sini dalam keadaan hidup, setiap kali tangan emas pencabut nyawa sudah muncul, tak pernah meleset merenggut nyawa orang, kau sudah terkena jarum cahaya bulu kerbau ku, dalam tiga jam kemudian tubuhmu akan berubah menjadi darah dan mampus. Kau harus tahu ilmu cambuku tidak ada taranya di dunia ini dan belum pernah ada seseorang yang bisa menandinginya, jarum-jarum yang kugunakan pun sudah kurendam dalam racun keji, orang yang bisa mengobati racun dari jarumku ini mungkin hanya aku seorang, saking cemasnya air mat mulai bercucuran membasai wajah Lim Syokhoa, bentaknya dengan gusar, kami tak pernah tersangkut dendam kesumat denganmu, Mengapa kau bersikap begitu keji terhadap kami berdua titik lengilah sebagai akibat suka mencampuri urusan orang lain, tiga tahun berselang dia telah melepaskan likui sehingga musuh besar pembunuh keponakanku lolos, bagaimanapun juga dendam sakit hati ini tetap akan kutuntut balas, mendadak. Pada saat itulah dari luar pintu berkumandang suara gelap tertawa seseorang. Haa titik haa 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 tiga tahun berselangkasi anak kura-kura juga pernah menendang keledeku satu kali, hingga sekarang dendam sakit hati ini pun belum kutuntut balas, sekarang kau hendak menuntut balas kepada orang, lohan pun hendak mencari balas kepadamu dengan cepat. Long Poli Hiong melompat maju ke depan, kemudian bentaknya keras. Siapa? Siapa yang berada di luar dari luar ruangan seakan-akan terdengar suara derap kaki kuda yang ramai tapi tak kedengaran suara sahutan. Dalam sekejap metu itulah paras muka Kim Jiyu Suheng berubah sangat hebat, tiba-tiba dia bertanya. Saudara Hong Po, apakah di sini ada jalan belakang? Tanda tanya Hong Po Li Hang tertegun, rupanya dia tak menyangka kalau Kim Jiyu Suheng akan melarikan diri setelah mendengar ucapan itu, setelah tertegun beberapa saat tegurnya. Saudara ko, mau apa kau dengan wajah bersungguh-sungguh Kim Jiyu Suheng segera berkata. Aku tak berani mengusik orang ini, bukan aku Kim Jiyu Suheng sengaja merendahkan kemampuan sendiri dan mengungguli kemampuan orang, tapi si penunggang keledai hitam ini merupakan jago paling lihai yang paling bikin pusing kepalaku selama ini, daripada bentrok secara langsung dengannya, lebih baik aku menyingkir saja, Hong Po Hit Hiong menjadi terkesiap juga sehabis mendengar ucapan itu, katanya kemudian. Penunggang keledai hitam? Dia juga sudah muncul di puk siwu ini, belum selesai dia berkata kembali terdengar suara yang parau seperti gemerangan bobrok sedang membawakan lagu senandung, di rumah ada keledai kecil tak pernah kutunggangi. Suatu hari ku naiki kepekan. Hatiku riang gembira. Siapa tahu titik aduh kedobrak. Aku jatuh mencium tanah, menyusul suara nyanyian yang amat parau itu, tampak seorang kakek berbaju hitam dengan menunggang keledai hitam bertubuh besar telah melenggang masuk ke dalam ruangan dan menerjang Kim Jiyu Suheng, sehingga jagoan itu terjerembap ke atas tanah. Kakek aneh yang misterius itu segera tertawa terbahak-bahak. Haah titik haah titik haah titik haah titik gentong nasi, masa dengan keledai ku pun kalah titik Kim Jiyu Suheng yang terjerembap di tanah baru bergulingan beberapa kali lebih dulu sebelum dapat merangkak bangun. Dengan pandangan ketakutan serasa Sukma Melayang meninggalkan raganya, dia mengawasi kakek di punggung kedelai itu sekejap, lalu serunya dengan suara gemetar, lociampoe. Dengan mata melotot besar kembali kakek berkeledai hitam itu membentak nyaring, siapa yang akan mengadakan hubungan dengan anak kura-kura seperti Kawakutoh. Kawakutoh tidak kenal siapakah dirimu hei-kasi anak kura-kura berasal dari marga mana? Dan siapa namamu? Laporkan dulu kepada hei-klu-yea-yea, kakek keledai hitam. Coba ku lihat apakah nenek moyangmu termasuk salah seorang kenalanku atau bukan titik Kim Jiyu Suheng adalah seorang jago lihai dari golongan hitam, nama besarnya cukup mengeramkan Sukma orang dalam dunia persilatan, dia pun terhitung seorang manusia yang tidak takut langit tidak takut bumi. Asal tangan emas pencabut nyawanya sudah muncul, selamanya tidak pernah ada nyawa yang berhasil diselamatkan. Tapi sekarang setelah berada di depan kakek berkeledai hitam ini ibaratnya tikus bertemu kucing, saking takutnya dia sampai terduduk diam tak berani bergerak, sementara sorot matanya mengawasi kakek misterius itu dengan ketakutan. Kakek berkeledai hitam itu duduk tenang di atas keledai hitamnya, lalu sambil melototkan matanya yang lebih banyak putihnya daripada hitamnya, dia berseru, Hei, kau si anak kurang-kurang ngapain, melotot terus ke arahku jangan menunggu sampai heklu yeayamu naik pitam, sekali tendang bisa melotot keluar kuning telurmu, nah kalau sampai sudah mampus waktunya mungkin tak ada orang yang bersedia membereskan jenazahmu. Kim Jiu Suseng tertawa getir, katanya dengan cepat, Bo Ampue Shiko bernama Chian, orang persilatan menyebutku sebagai Kim Jiu Suseng, Kim Jiu Suseng kakek berbaju hitam itu menepuk kepala keledainya, lalu menyambung hei keledai kecil. Orang yang menendangmu satu kali ketika berada di dermaga penyeberangan sungai Huanghao Tempohari bukankah juga bernama Asu Seng? Coba pikirkan baik-baik, kalau orang yang kau cari sudah benar, tak ada salahnya untuk membalas menendangnya satu kali, keledai berbulu hitam seperti mengerti ucapan manusia, mendadak ia meringkik panjang lalu sambil menggerakkan sepasang telinganya, dia manggut-manggut kemudian mendepak-depakan kakinya ke atas tanah. Sambil tertawa terkekeh-kekeh kakek berbaju hitam itu berseru, aku mah tidak mau mengurus, itukan urusanmu sendiri. Titik keledai kecil itu menjejakan keempat kakinya ke tanah, kemudian melejit ke tengah udara. Kakek berbaju bitam itu segera terlempar jatuh dari atas punggung binatangnya. Sambil mengaduh dia lantas mengomel, sudah memberontak nampaknya sudah memberontak. Kau si binatang sudah bertemu dengan si anak kura-kura, masalahan pun sudah tidak kau mau ilagi. Coba kalau aku tak pernah belajar seni bela diri, bantinganmu bisa membuatku mampus. Dia seperti tak tahan merasakan bantingan tersebut sambil mengerang kesakitan di atas tanah. Dia memijit-mijit kakinya dengan tangan yang kurus kering, kemudian sambil membersihkan ingusnya yang meleleh keluar dari lubang hidung, dilemparnya ingus tersebut ke tanah. Sungguh kasihan gumamnya lirih, kalau orang sudah tua, biasanya memang makin tak becus titik kalau dibilang kebetulan memang kebetulan sekali. Sewaktu Kim J.T.U. Susheng sedang membuka mulutnya hendak berbicara, kedua gumpalan ingus yang sedang dibuang ke tanah itu tahu-tahu sudah meluncur masa ke dalam mulutnya. Dengan gelagapan Kim J.T.U. Susheng hendak memuntahkannya keluar, tapi suara bentakan kembali berkemandang, Ayo ditelan sementara Kim J.T.U. Susheng masih merasa terkejut bercampur terkesiap, mendadak punggungnya terasa bergetar keras, sebuah tendangan keras dari si keledai kecil itu telah menghajar punggungnya keras-keras. Sedemikian sakitnya akibat tendangan itu, ia menjerit melengking, dan tak ampun lagi ingus kental yark sudah mampir di mulutnya pun segera tertelan ke dalam perut. Hampir saja dia muntah-muntah karena mualnya, namun Kim J.T.U. Susheng tak berani mengeluarkan suara barang sedikit pun, kuatir si kakek yang misterius itu kembali akan mempermainkan dirinya. Sambil tertawa terbahak-bahak kakek berbaju hitam itu berseru, haaah, 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 bagaimana pendapatmu tentang bakmi masak kuahku ini? Lociampua, ampunilah aku, Renge Kim J.T.U. Susheng dengan suara memeyas, kenapa sih kau mesti mempermainkan aku secara berulang-ulang? Kakek berbaju hitam itu kontan saja melotot besar. Hei, jangan mengigau terus, ayo jawab bagaimana rasanya bakmi masak kuahku itu dengan suara gemetar Kim J.T.U. Susheng segera berseru, lembek-lembbek seperti kentut busukmu dan perat si kakek berbaju hitam itu dengan gusar, kau tahu. Kuah bakmi ayamku tadi merupakan bakmi pilihan yang tersohor di wilayah utara, yaa, tahu, aku tahu buru-buru Kim J.T.U. Susheng mengiakan berulang kali. Dalam keadaan demikian, dia benar-benar mati kutunya, mau menangis tak bisa mau tertawa pun semakin tak dapat, kesemuanya itu membuat Bu Ching Peng maupun Lim Siok Hoa merasa kegelian. Mendadak Hong Pohit Hiong maju ke depan sambil menegur, siapakah lociampua ini? Lohu kau adalah telur busuk, telur busuk tua, manusia semacam kau masih belum pantas untuk mengetahui namaku seru si kakek berbaju hitam itu dengan melotot. Kau sendiri manusia macam apa? Balas Hong Poh L.T. Hiong dengan gusar sekali, berani betul mengumpat lohu. Haa 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 haa, kalau dilihat dari jenggotmu yang panjang, semestinya umurmu sudah tidak terhitung kecil, tapi anehnya mengapa makin tua makin bertambah pikun? Kau ingin bertanya namaku? Aku berasal dari margaha ucau, bernama O.O.U. Tiong, nenek moyang masa dengan nenek moyangmu juga tak kenali tahun ini. Hong Pohit Hiong sudah berumur di atas satu abad. Belum pernah ia dipermainkan orang seperti ini yang dialaminya hari ini, untuk sesaat dia malah menjadi tertegun, agaknya dia tak menyangka kalau kakek aneh itu indah mengumpatnya. Sarbel meraung keras segera bentaknya, kau benar-benar ingin mampus mendadak jubah yang dikenakan itu bergetar keras kemudian menggelembung menjadi besar sekali, setelah membentaknya ring, pelan-pelan telapak tangannya diangkat ke atas, hawa panas yang membara dengan cepat menggulung ketubuh kakek tersebut. Menyaksikan datangnya ancaman itu, dengan ketakutan kakek berbaju hitam itu melarikan diri terbirik-birik, sambil lari teriaknya. Tolong, tolong koma aku hendak dibunuh, dahiam dua-tiga kali lompat saja bagaikan segulung asap ringan dia sudah bersembunyi di belakang keledai kecilnya, lalu sambil mendorong keledai, dia mengomel, kita adalah senasib sepenanggungan, kalau ada marah bahaya lebih baik cari keselamatan sendiri-sendiri, kini aku sedang terancam bahaya apa boleh buat, terpaksa aku harus mempersilahkan loheng untuk menerima pukulan untukku, untung saja kau adalah kepala manusia badan keledai, sekalipun kena digebuk juga tak menjadi soal belakang. Tanda seru pukulan dasyat dari Hong Pohit Hiong itu segera bersarang secara telak di tubuh keledai tersebut dan menimbulkan bentura nyaring yang memekikan telinga. Keledai berbulu hitam itu masih tetap berdiri di tempat semula tanpa bergerak barang sedikit pun jua. Sebaliknya Hong Pohit Hiong kena didesak sampai mundur sejauh lima enam langkah sebelum berhasil berdiri tegak, namun dadanya naik turun tak menentu, napasnya tersengkal-sengkal dan mukanya pucat. Sebagai mana diketahui, hampir semua orang yang hadir di sana sekarang adalah ahli ilmu silat yang berpengalaman luas. Setelah menyaksikan peristiwa tersebut, semua orang baru terperanjat, siapapun tidak menyangka kalau kakek berbaju hitam itu telah menguasai ilmu Losan Tageo, terpisah bukit memukul kebau, dorongannya yang pelan di tubuh si keledai tersebut mendatangkan kekuatan yang besar sehingga hampir saja mengakibatkan Hong Poh L.T. Hang terengah-engah, serunya kemudian, kau memang benar-benar hebat, bahkan ilmu Lisan Tageo dapat kau kuasai, apa itu terpisah bukit memukul kebau teriak si kakek berbaju hitam itu dengan meti melotot. Inilah yang dinamakan Huan San Silu, membongkar bukit mencuri keledai, suatu waktu keledai ku ini lari masuk ke dalam bukit Butong San, sudah ku cari ke sana kemari tak ketemu, dalam gusarnya aku lantas naik ke puncak bukit Butong San berteriak tiga kali, akibatnya para tosu cilik pada menjelajahi bukit membantuku mencari keledai itu, akhirnya binatang itu ku temukan di dalam sebuah gua ternyata keledai itu sedang bersembunyi dalam gua dan tertinggal pantatnya yang hitam saja tertinggal di mulut gua, dalam marahnya aku lantas membakar pantatnya, dia pun menjadi marah dan kabur sejauh 800 lih, Bu Ching Peng yang menyaksikan kakek misterius itu bercerita dengan amat santainya, bahkan kadangkala tertawa kadangkala marah. Tahulah dia bahwa manusia tersebut kemungkinan besar adalah jago persilatan yang tak mau terikat oleh adat istiadat. Sementara itu racun dalam tubuhnya sudah mulai bekerja, serangan hawa panas dan dingin yang datangnya bertubi-tubi membuat tubuhnya benar-benar tersiksa, buru-buru dia duduk bersilah dan mencobanya untuk menyembuhkan luka yang dideritanya dengan mempergunakan tenaga dalam. Lim Siok Hoa dengan wajah tegang dan pedang terhunus berdiri berjaga-jaga di samping Bu Ching Peng, melihat peluh dingin bercucuran membasai tubuh suaminya, bibir memucat, saking gugup dan cemasnya air mati sampai jatuh bercucuran dengan derasnya. Rasa bencinya terhadap Kim Ji Yususeng makin menjadi-jadi, saking mendendamnya dia sampai melototi wajah orang tersebut tanpa berkedip. Dia mengkhawatirkan keselamatan Siok Hoan, khawatir juga terhadap luka yang diderita suaminya, untuk sesaat hatinya cuma gugup dan gelagapan, tanpa terasa lagi ia berdiri termangu-mangu. Hong Po Hit Hiong merasa terkesiap sekali setelah menyaksikan kemampuan kakek berbaju hitam itu berhasil memukulnya mundur dalam satu gebrakan saja, sekarang dia tak berani melakukan suatu tindakan secara gegabah lagi. Sebenarnya siapakah kau tegurnya kemudian dengan suara dingin bagaikan es kakek berbaju hitam itu membalikan biji matanya yang putih lalu mendengus. HMM, mengapa aku harus memberitahukan kepadamu? Kalau ingin tahu, tanyakan sendiri kepada Kim Ji Yususeng. Sekujur badan Kim Ji Yususeng menjadi gemetar keras setelah mendengar ucapan itu, katanya cepat-cepat, sebelum mendapat persetujuan dari Lo Chiam Pua, Bo Am Pua tidak berani berbicara secara sembarangan HMM, sekalipun kau utarakan juga tidak mengapa kakek berbaju hitam itu mendengus, dengan perasaan takut akhirnya Kim Ji Yususeng menghela nafas panjang-panjang. Hong Polong Hiong katanya kemudian dia adalah koaisian, dewa aneh, Li Ji Ho Ai Hong Pohit Hang merasakan tubuhnya ikut bergetar keras, benaknya secara tiba-tiba saja teringat kembali akan suatu peristiwa yang menggetarkan Sukma pada 30 tahun berselang. Mendadak saja sikapnya berubah 180 derajat, buru-buru dia membentak keras. Leng Hong, cepat keluar dan memberi hormat kepada Lilo Chiam Pua E, saat ini putra kesayanganmu sedang mabuk ketpayang, ucap si dewa aneh Li Ji Kui cepat, oleh karena aku melihat dia kelengar terus maka untuk membersihkan badannya maupun badannya, ku ceburkan dia ke dalam jamban agar bisa mandi dengan mandi dengan sepuasnya. Perlu diketahui sampai di taraf manakah tenaga dalam yang dimiliki Li Ji Hong, boleh dibilang dia sendiri pun tak tahu walaupun dia memiliki kepandayan yang hebat dengan kedudukan yang tinggi, namun sepanjang hidupnya jarang sekali kakek ini membunuh orang dengan membunuh orang dengan mempergunakan kepandayannya. Setiap orang yang terjatuh ke tangannya tak pernah dia mendengar memukul atau menghajar tetapi dicarikan suatu akal untuk mempermainkan habis-habisan hingga korbannya lemas, kehabisan tenaga dan minta ampun. Itulah sebabnya setiap umat persilatan akan menjadi ketakutan setengah mati apabila mendengar nama Hek Lulo Jin. Sementara itu, Hong Po Hit Hiong menjadi tertegun setelah mendengar perkataan itu, segera tegurnya, apa maksud perkataanmu itu tiba-tiba ia mendengar berkumandangnya suara langkah kaki yang berat berasal dari ruang belakang, tatkala dia mendongakan kepalanya, maka terkesiaplah kakek ini sehingga tanpa terasa mundur dua langkah ke belakang. Hong Po Leng Hong dengan seluruh tubuh dikotori oleh kotoran manusia yang berbau busuk sekali sedang melangkah masuk ke dalam ruangan, bau busuk yang amat menusuk penciuman benar-benar memualkan perut siapapun. Buru-buru Lim Siok Hoa menutupi hidung sendiri sambil mundur, sebaliknya Kim Ji Usu Seng hendak manfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri, tapi kepergiannya kena dihadang kembali oleh Li Ji Ko Ai. Leng Hong, apa-apaan kau ini teriak Hong Po Hithang lagi sambil mengulapkan tangannya, ayo cepat kembali ganti pakaian, ayah teriak Hong Po Leng Hong amat gusar. Aku tci di lefce, ii cuje wajat vtatua bangkas jalan itu, diam-diam Hong Po Hithang mengeluh, cepat-cepat dia memberi kerdipan matuk kepada putranya agar segera pergi. Dengan uring-uringan terpaksa Hong Po Leng Hong mendengus, lalu membalikan badan dan berlalu dari situ. Sementara itu, Li Ji Ko Ai telah memandang sekejap ke arah Bu Ching Peng kemudian menegur, luka apa yang kau derita mendapat pertanyaan itu, terpaksa Bu Ching Peng harus mementangkan matanya sambil menyahut cepat, Bo Am Pua kena dihajar sebatang jarum beracun bulu ke bau, kini racunnya sudah mulai menyerang jalan darah kikan hia. Titik sorot meteli Ji Ko Ai yang dingin menyeramkan segera dialihkan ke wajah Kim Ji Usu Seng, kemudian tegurnya, mengapa kau tidak cepat-cepat mencabut keluar senjata rahasiamu yang bersarang di tubuhnya. Titik baik, baik sahut Kim Ji Usu Seng dengan ketakutan. Buru-buru dia mengeluarkan sepotong besi semirani dari sakunya dan ditempelkan di atas kaki Bu Ching Peng, tak selang berapa saat kemudian sebatang jarum lembut seperti bulu kerbaut telah mengalir keluar mengikuti cairan darah dan menempel di atas besi semirani itu. Setelah itu dia mengeluarkan sebungkus bubuk berwarna hitam dan dipoleskan di seputar mulut luka tersebut, katanya kemudian, sekarang kau boleh telan obat ini, dengan kerjanya obat dari luar dan dalam, niscaya lu kamu akan sembuh dengan cepat bu Ching Peng memandang sekejap ke arahnya dengan pandangan dingin, lilah menelan bubuk obat tersebut ke mulut, setelah meneguk secawan air teh, buru-buru dia memejamkan matanya untuk bersemedi kembali. Sekarang berikan senjata perenggut nyawamu itu kepadaku perintah Li Ji Ko Ai kemudian sambil membentangkan telapak tangannya yang besar bagaikan kipas itu. Berada di depan Li Ji Ko Ai, Kim Ji Su Seng benar-benar tak berani menunjukkan rasa angkuh atau jumawanya, dengan ketakutan dia melepaskan ruyung panjangnya yang berwarna perak dan diserahkan ke tangan kakek itu. Li Ji Ko Ai memperhatikan ruyung itu sekejap, kemudian dari ujung ruyung diambilnya keluar sebatang jarum emas dan disentil ke muka palan, dengan membawa kilatan cahaya tajam jarum emas yang amat lembut seperti bulu kerbau itu segera menancap di atas lengan Kim Ji Su Seng. Ah ah ah, kau, dengan perasaan terkesiap Kim Ji Su Seng menjerit kaget. Sepanjang jalanan arah barat laut kau telah membunuh orang dalam jumlah yang banyak, maka sekarang aku pun mempersilahkan kau untuk ikut mencicipi bagaimana rasanya tubuh keracunan hebat, kata Li Ji Ko Ai dingin. Dengan suatu gerakan cepat dia merampas besi semirani tersebut dari tangan Kim Ji Su Seng, kemudian memaksanya menyerahkan pula obat penawar yang dimilikinya, setelah itu baru ujarnya, sekarang, ku perintahkan kepadamu untuk berangkat ke kota Ching Hang Tin di depan sana untuk mencari dua orang lelaki, kedua orang bocah tersebut, yang satu si liong yang lain si bok, dalam tiga jam mendatang kau harus sudah balik kembali kemari, bila kau berani mengulur waktu, resiko nyawa tanggung sendiri, kau jangan salahkan aku tak pernah memperingatkan dirimu lagi, Kim Ji Su Seng segera menghela nafas panjang, diam-diam dia berpikir di dalam hati, selama puluhan tahun malang melintang dalam dunia persilatan belum pernah aku Kim. Ji Su Seng mengaami nasib yang begini mengenaskan seperti apa yang ku alami sekarang ini, hari ini aku bisa bertemu dengan momok ini, boleh dibilang nasibku memang lagi sial lain hari, aku mesti mencari suhu agar dia yang mencari telur busuk tua itu untuk menuntut balas, tentu saja lain dalam pikiran, lain pula dia mulut, buru-buru ia mengiakan berulang kali, baik, baik, Boampua segera akan kembali delapan arus saja, dia hendak melangkah keluar dari ruangan, mendadak dari balik pintu berjalan masuk seorang galis yang dengan cepat saling bertatapan muka. Begitu Kim Ji Su Seng menyaksikan wajah gadis itu, diam-diam ia mengeluh, sambil menarik nafas dingin pikirnya, bukankah dia sudah disekap oleh Hong Poleng Hang? Mengapa bisa munculkan diri di sini? Tiba-tiba terdengar Li J.L.K.I. yang berada di punggung keledainya melirik sekejap ke arah gadis tersebut, kemudian menegur, Hei bocah, bagaimana dengan persoalan yang kuserahkan kepadamu itu? Sambil menghadang jalan pergi, Kim Ji Su Seng, Bu Siawawan menyahut dengan cepat, segala sesuatunya telah kulakukan dengan mengikuti maksud hati kau orang tua, papan nama Tian Hei E.T.L.T.K.I. tersebut sudah kuhancurkan menjadi berkeping-keping, loyacu Kim Ji Su Seng inilah keparat yang telah membekuku, bagaimana juga kau harus membalaskan dendam bagiku, Li J.K.I. segera tertawa terbahak-bahak. Ha'ah, ha'ah, ha'ah orang ini berhati kejam dan buas, tempeleng saja mukanya sebanyak dua kali, B.F.S. Yauhawan segera tertawa cekikikan sambil mendekati Kim Ji Su Seng. Dia segera mengayunkan telapak tangannya dan pelook. Pelook dua tamparan keras telah bersarang secara telak di atas wajah lawan. Seketika itu juga, Kim Ji Su Seng merasakan pandangan matanya berkunang-kunang, matanya menjadi merah dan pipinya sakit sekali seperti diiris-iris dengan pisau, selapis hawa pembunuhan yang menggidikan hati segera menyelimuti wajahnya. Li J.K.I. yang menyaksikan kejadian itu segera mengancam dengan suara dingin. Kim Ji Su Seng, kau tak usah menyimpan maksud jelek lagi, mulai saat ini bocah perempuan tersebut adalah muridku, bila kau berani berbuat sesuatu kepadanya HMM, hati-hati kalau sampai kukutungi kaki anjingmu itu, kemudian sambil mengulapkan tangannya, dia melanjutkan, nah, sekarang kau boleh pergi. Kim Ji Su Seng tidak mengucapkan sepatah kata pun juga, tubuhnya dengan cepat melayang keluar dari ruangan dan lenyap dari pandangan mata. Bu Syao Hwan memang seorang nona yang cerdik sekali, memanfaatkan kesempatan itu. Dia segera menjatuhkan diri berlutut di depan Li J.K.I. dan menyembahnya empat kali. Dengan wajah tertegun Li J.K.I. menggoyangkan tangannya berulang kali, serunya, budak cilik, lagi apa-apaan kau ini apa-apaan? Alku kan lagi menjalankan upacara pengangkatan suhu sahut Bu Syao Hwan sambil tertawa enteng. Cukup berdasarkan kemampuanmu yang dapat menolongku dari tangan Hong Poleng Hong dalam satu tanjakan saja, aku sudah tahu kalau kau memang seorang calon guru yang paling tepat. Kemudian sambil mengerdipkan matanya berulang kali, dengan sikap yang lebih sok terusnya, bila aku sudah menjadi muridmu, sudah pasti tak ada orang yang berani menganiaya diriku lagi. Li J.K.I. segera tertawa terbahak-bahak. Ha 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 titik ha ha titik kasih budak busuk memang hebat, tapi mengapa pula demikian asalku sebutkan nama He Lulo Jin, siapa yang berani mengusik diriku lagi, seru Bu Syao Hwan sambil membuat muka setan. Tubuhnya berputar kencang lalu menubruk ke dalam pelukan Lim Siok Hoa sembari berseru dengan suara yang amat keras, LBU dengan penuh kasih sayang Lim Siok Hoa membelai rambutnya yang hitam berkilat, lalu katanya sambil tertawa ramah, Nak, kau benar-benar membuat ibu merasa amat gelalisah dan cemas mendadak senyuman yang semula menghiasi bibir Bu Syao Hwan kembali lenyap tak berbekas, air mata lamat-lamat mengembang kembali dalam kelopak matanya, seakan-akan merasa amat pedih, maka katanya sambil menghela nafas. Kalian tak usah mencari aku lagi, hatiku sudah menjadi miliknya, biar sampai di ujung langit pun aku tetap akan mencarinya, ibu dapatkah kau memaafkan ketidak berbaktian anakmu ini dua titik air mata segera jatuh berlinang membasai wajah Lim Siok Hoa, ujarnya. Setiap orang yang berada di Bukit Cingsia sedang menantikan kedatanganmu terutama sekali yayamu, saking cemasnya dia sampai makan tak enak, tidur pun tak nyenyak, apakah kau tega membiarkan batinnya tersiksa hanya dikarenakan memikirkan dirimu Bu Syao Hwan merasakan hatinya menjadi lemas kembali, hampir saja air matanya jatuh bercucuran dengan metu yang dibelalakan lebar-lebar dia menatap ibunya yang lemah lembut dan penuh kasih sayang itu tanpa berkedip sementara mulutnya membungkam dalam seribu bahasa. Sambit membelai rambut putrinya, kembali Lim Siok Hoa berkata, Nak, ayah dan ibu membutuhkan kau, sejak kau pergi kami segera menyusul dirimu, kami khawatir kau yang muda kelewat menurut napsu hingga membuat gara-gara dalam dunia persilatan kau masih kanak-kanak, belum cocok untuk ikut berkelana, tunggulah sampai kau berhasil dengan kepandayanmu, saat itulah kemanapun kau hendak pergi, kami tak bakal banyak berbicara, waktu itu Li Ji Khoai sedang tidur di atas punggung keledainya, sedangkan Hong Pohit Hiong tak berani mengumbar amarahnya sehingga terpaksa harus membungkam terus di tempat. Kini, dalam ruangan hanya kedengaran suara nafas dari berapa orang itu saja, sedang suasana amat hening dan tak kedengaran sedikit suara pun. Kurang lebih seperminum teh kemudian, mendadak dari kejauhan sana berkumandang suara keleningan yang berbunyi amat nyaring, suara keleningan tersebut berasal dari kejauhan sana dan makin lama semakin mendekat. Begitu bunyi keleningan berkumandang, semua orang sama-sama tertegun, tak seorang pun yang tahu suara keleningan tersebut berasal dari mana tanda tanya. Ki Ji Khoai masih saja tertidur nyenyak, diisolah-olah tidak ambil terduli atas semua kejadian yang berlangsung di sekelilingnya tapi yang paling tidak tenteram hatinya adalah Bu Siawan tampak gadis itu memasang telinganya baik-baik sambil mendengarkan suara tersebut penuh perhatian sementara jantungnya berdebar keras sekali. Saara keleningan yang semula beser kumandang di kejauhan, kini sudah makin mendekat, bahkan berhenti di depan gedung bangunan tersebut. Baru saja Bu Siawan hendak melompat keluar untuk menjenguk, Lim Sio Khoa telah menggenggam tangannya rat-rat sembari berbisik, Nak, tenangkan dulu hatimu, siapa tahu orang-orang itu bukan dia, merah jengah selembar wajah Bu Siawan sehabis mendengar perkataan itu. Belum lagi dia menduga siapa yang datang, suara langkah yang berat telah menggema dalam ruangan, kemudian terdengar seseorang menegur dengan suara keras. Hei, emangnya orang di sini sudah pada mampus suaranya kasar, dingin kaku dan sama sekali tiada nada suara yang teratur itu segera menggetarkan seluruh badan Bu Ching Peng, mendadak ia menggenggam gagang pedang sendiri, kemudian matanya dialihkan ke arah pintu gerbang dengan wajah tegang. Siapa yang datang? Seru Hong Pohit Hiong kemudian ketus, ada urusan apa datang ke Pek Si Wu Ehm suatu pertanyaan yang bagus jengek orang di luar pintu seram. Seorang kakek berjubah merah yang berwajah penuh cambang telah masuk dengan langkah lebar, sorot matanya memandang sekejap ke segenap seluruh ruangan. Kemudian pelan-pelan dialihkan ke wajah Hong Pohit Hiong sahutnya kasar, kau sedang bertanya kepadaku dalam pada itu, Hong Pohit Hiong memang sedang mendongkol sekali dan tiada tempat pelampiasan, menyaksikan kekasaran dan kesombongan manusia aneh bercambang itu, kontan amarahnya meluap-luap. Benar, Lohu sedang menanyakan siapa namamu serunya sambil tertawa dingin. Kakek berjubah merah itu segera tertawa seram, heeh, heeh, heeh. Jikakah sudah mengetahui namaku, mungkin bakal mampus karena ketakutan, lebih baik tak usah bertanya saja. Hong Pohit Hiong tertawa dingin. M.M. Aku tidak percaya dengan segala macam tahayul, iblis akhirat pencabut nyawa yang paling termasuhur dalam dunia persilatan pun cuma Poh Longgero seorang, kecuali dia Lohu tidak bisa menduga manusia dari mana lagi yang bisa membuat kaget Lohu, heeh, heeh. Tidak berani kakek berjubah merah itu tertawa seram, Lohu memang tak lain adalah pek tok singkun Poh Lui, haa, Hong Pohit Hiong menjerit tertahan saking kaget dan tercengangnya, tanpa terasa tubuhnya mundar lima enam langkah dengan sempoyongan, padahal kekatnya jai tidak menyangka kalau orang yang berada di hadapannya sekarang bukan lain adalah paksi akun malaikat sakti selaksa racun kontan saja hatinya tercekat. Heran, mengapa orang kenamaan bisa bermunculan di paksi wuku pada hari ini demikian ia mulai berpikir, mula-mula datang si kakek berkeledai hitam, sekarang muncul lagi seorang malaikat sakti selaksa racun walaupun si kakek berkeledai hitam tidak akan mencelakai jiwa manusia secara sembarangan tapi pek tok singkun membunuh yang hanya dalam sentilan jarinya saja, konon orang ini berhasil memiliki ilmu pek tok singkang yang mahadasyat seluruhnya tubuhnya seolah-olah terdiri dari racun semua, sehingga tempat yang pernah disentuh olehnya entah binatang entah manusia bila berani menyentuhnya akan berakibat kematian yang mengerikan. Aku tak boleh gegabah, dia adalah manusia beracun yang bisa membunuh orang tanpa wujud, karena berpendapat demikian, Hong Pohid Hiong tak berani bertindak gegabah lagi, dengan suara gemetar katanya, lo hu tidak tahu kalau saudara poh yang datang, harap sudi memaafkan, harap sudi memaafkan, mana, mana, pek tok singkun poh longgo tertawa seram, kau toh menganggap dirimu nomor wahid di dunia ini, sudah barang tentu tak sebelah mata pun kau akan memandang seorang murid gelolongan beracun macam aku, anggota pektubun tersebar luas sampai di mana-mana, tapi mereka tak berani mengatakan dirinya nomor satu. Sungguh tak disangka dipuk siwu yang begitu kecil pun terdapat manusia yang tak punya biji metu seperti kau, tapi titik-tapi titik semuanya itu adalah berkat cinta kasih sahabat kangowo untukku, lo hu sendiri tahu kalau aku tidak berkemampuan apa-apa titik seru hong poh hit hiong gemetar. Pek tok singkun poh longgo tertawa dingin. Kau terlalu sungkan, kau terlalu sungkan, aku poh longgo ingin sekali mencoba sampai di manakah kemampuan yang kau miliki itu tubuhnya bergerak ke muka dan melompat setinggi lima depa lebih, dari tengah udara itulah dia melepaskan tiga buah serangan dasyat ke tubuh hong poh hit hiong. Ketiga buah serangan mana nampaknya sangat enteng dan lamban, sedikit pun tidak berkekuatan apa-apa, akan tetapi hong poh hit hiong tak berani menyambut dengan kekerasan, dengan ketakutan buru-buru dia berkelebat beberapa kali untuk mengigos ke samping. Menyaksikan perbuatan orang, pek tok sin kun segera tertawa terbahak-bahak. haa titik haa titik haa titik haa titik haa titik haa sudah terkena racun go to kengku paras muka hong poh segera berubah hebat, teriaknya tertahan, kau, tiba-tiba saja tubuhnya yang tinggi besar itu roboh terjengkang ke atas tanah. Untung saja hong poh lenghang kebetulan muncul dari ruang belakang, melihat keadaan itu dia segera berteriak keras lalu memeluk tubuh hong poh hit hong raterat. Ayah, mengapa kau teriaknya? Aku titik aku sudah tak tahan lagi bisik hong poh hit hong dengan suara gemetar. Seluruh tubuhnya telah gemetar keras sekali, gumpalan darah hitam meleleh keluar dari lubang hidungnya, matanya terkatup dan napasnya tau-tau lenyap. Kesemuanya itu kontan saja membuat hong poh lenghang menjadi ketakutan setengah mati, saking kagetnya dia sampai terbelalak dengan mulut melongot, untuk beberapa saat lamanya dia hanya berdiri kaki di tempat tanpa mengetahui apa yang harus diperbuatnya. Bucing Pengpun Murka sesudah mengikuti jalannya peristiwa tersebut, serunya kemudian, betul-betul suatu ilmu beracun yang sangat lihai, membunuh orang betul-betul tanpa bayangan, mendengar itu Pak Tok Singkun Poh Longgo tertawa terbahak-bahak dengan kerasnya. haaah titik haaah titik haaah, kalian dapat menyaksikan kepandayan sakti dari Pek Tok Bun kami, mesti harus mati rasanya kamu semua juga tak usah kecewa, sinar kebuasan tiba-tiba muncul di atas wajahnya, setelah berhenti sejenak, ia menegur lagi dingin, siapakah yang silih di tempat ini di dalam ruangan yang luas sekarang, kecuali si kakek berbaju hitam Liji Koei yang berasal dari warga Li, boleh dibilang tiada orang kedua yang silih. Tapi waktu itu Liji Koei masih saja tertidur dengan amat nyenyak, seolah-olah apa yang terjadi di situ sama sekali tidak diketahui olehnya. Aku silih mendadak Bu Xiaohuan membelalakan matanya lebar-lebar. Tidak terlukiskan rasa kaget Bu Ching Peng dan Lin Xiaokoa sesudah mendengar seruan itu, mereka tak menyangka kalau Bu Xiaohuan bakal bertindak demikian. Mereka cukup tahu bahwa Pak Tok Singkun Pah Longgerau adalah seorang pentolan golongan hitam yang suka membunuh manusia seperti menginjak mati seekor semut saja, tak nanti dia akan mengerutkan dahi oleh pembunuh haa keji yang dilakukannya. Dasar Bu Xiaohuan masih kecil, dia tidak tahu lihai justru berani mengusik gembong iblis tersebut tanpa perasaan takut barang sedikit pun jua. Dengan perasaan gelisah Lin Xiaokoa segera berseru, Xiaohuan titik Bu Xiaohuan berlagak seakan-akan tak mendengar, dia hanya memandang ke wajah Pak Tok Singkun Pah Longgerau dengan pandangan dingin. Dengan wajah tidak percaya Pak Tok Singkun Pah Longgerau segera menggelengkan kepalanya berulang kali. Tidak mirip, tidak mirip, dia bergumam seorang diri, kau tak punya keberanian sebesar itu, juga tak punya kemampuan itu, siapapun di dunfa ini tahu kalau aku Pah Longgerau membunuh orang tanpa berkedip, belum pernah ada orang yang berani mengusik ku aaaah. Betul mungkin memang kau, begitu banyak pembantu telah kau undang kemari, yaa ya seharusnya aku sudah memikirkan hal ini sejak sebelum memasuki Pek Siwu tadi sesudah tertawa seram. Lanjutnya, nyali mu sungguh amat besar, boleh saja ku ampuni selembar jiwamu, tapi semua orang yang berada di dalam ruangan ini tak seorang pun bisa lolos dari sini dalam keadaan selamat. Haaah, 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 tapi aku toh yang mengundangmu kemari, apa sangkut pautnya dengan mereka? Seru siauhawan dingin. Kembali Pek Tok Sing pun tertawa tergelak. Haaah, 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 kasih bocah benar-benar tak tahu diri, kuampuni dirimu berarti hal ini melupakan rejekimu, masa kau masih mintakan ampun bagi yang lain, ehm, masa kau tidak tahu tentang peraturan dari Pek Tok Bun kami? Pek Tok Bun adalah pemimpin di kolong langit, di mana anggota perguruan kami lewat, setiap orang yang berada di sekitarnya harus sama-sama memberi hormat, dengan begitulah jiwanya baru akan lolos dari ancaman. Kalau tidak, hem, semuanya akan mampus keracunan, bangsa tua serahkan nyawa anjingmu, mendadak terdengar hang poleng hang membentak keras. Rupanya sekarang dia baru tahu kalau Pek Tok Sing pun Pah Longgerau adalah musuh besar pembunuh ayahnya, sambil membentak keras tubuhnya segera menerjang ke muka secara kalap. Penaga dalam yang dimiliki jagoan yang pernah membunuh 72 orang jagoan di Bukit Hugo Isan ini benar-benar amat sempurna apalagi serangan mana dilancarkan dengan sepenuh tenaga, bisa dibayangkan betapa mengerikan ancamannya tersebut. Sambil tertawa dingin Pek Tok Sing pun segera menjengek, tampaknya kau memang pingin mampus tubuhnya merendah ke bawah, kemudian telapak tangan kanannya diangkat ke udara, segulung hawa beracun yang berwarna hitam segera memancar keluar dari telapak tangannya. Sambil tertawa keras dia segera menyongsong datangnya ancaman lawan dengan keras-lawan keras. Belah am, di tengah udara segera berkumandang suara ledakan dasyat yang amat memekikan telinga, pusaran angin pukulan yang sangat menggetarkan seluruh ruangan dan mengguncangkan dinding serta atap bangunan, sebuah lubang besar segera muncul di langit-langit rumah. Waktu itu malam sudah menjelang, bintang-bintang bertaburan di angkasa. Hong Poleng Hang merasa hatinya amat tercekat, mendadak telapak tangannya terasa kaku segulung hawa hitam merambat naik ke atas tubuhnya melewati telapak tangan kemudian menyambar ke seluruh lengannya, dalam waktu singkat lengannya telah berubah menjadi hitam pekat. Racun api yang telah kau pergunakan pek-tok singkun poh longgo tertawa dingin. Racun itu bernama Ban Pok Yan, selaksa langkah sempoyongan, setengah jam kemudian tubuhmu akan menjadi darah dan mampus, setengah jam gumam Hong Poleng Hong, masih cukup waktu buat kita untuk, secepat sambaran petir dia menyambar tubuh Hong Polet Hiong yang kemudian meluncur keluar dalam waktu singkat bayangan tubuhnya sudah lenyap dari pandangan mata. Bu Siawawan turut membentaknya ring, di dalam sekejap mata saja, kau telah menghancurkan dua orang jago tangguh, poh longgo, hatimu sebenarnya terbuat dari apa? Mengapa kau mempergunakan pembunuhan sebagai permainan saja? titik pek-tok singkun poh longgo tertegun, lalu serunya, kau ini mengerti apa? aku senang membunuh siapa aku akan membunuh siapa, lebih baik jangan memancing kemarahanku kalau tidak, HMMM, kau pun akan turutku bunuh. Budak setan cilik, siapa gurumu aku kakek berkeledai hitam? Liji Koei membuka matanya waktu itu dan menyahut dengan cepat. Pek-tok singkun poh longgo merasakan hatinya amat terkesiap sambil berpaling segera bentaknya, siapa pula kau kakek berkeledal hitam itu tertawa terbahak-bahak. Haah titik haah titik haah titik haah titik kasih cucu kura-kura buat apa mesti berkau-kauk semua harta cek yaa o kakek mo yang bukan sudah terkumpui di sini masa kau tak kenali siapakah aku? Betul-betul punya matel, tak berbiji, Pek-tok singkun poh longgo memandang sekejap ke arah keledai hitam itu, mendadak ia seperti teringat akan seseorang, dengan perasaan terkejut wajahnya segera berubah hebat. Heeh titik haeh, heeh bih titik. Aku masih mengira siapa yang berani mengundang aku poh longgo datang kemari, rupanya perbuatan dari kau si pincang gadungan, serunya sambil tertawa seram, heeh, heeh titik heeh setiap orang mengatakan kau sebagai bintang penolong, tapi aku adalah tonggak dari golongan hitam, aku rasa ada baiknya kalau kita memanfaatkan hari ini untuk saling beradu kemampuan, coba kita buktikan bersama siapa yang lebih berhak menjadi majikan dalam dunia persilatan, golongan putih atau golongan hitam, kakek berkeledai hitam turut tertawa aneh, haa 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 barisan. Barisan pek tok toatin yang disusun oleh anak cucu muridmu sewaktu berada di perguruan pek tok bun tempo haripun, tak mampu berbuat apa-apa kepadaku, kau sendiri bisa berbuat apa? HMM padahal aku hanya mengandalkan sepasang tangan kosong belaka, tapi anak cucumu itu sudah berkauk-kauk dan menjerit-jerit minta gendong ayah ibunya. Omong kosong bentak pek tok singkun poh longgo dengan teramat gusarnya, tempoh hari kebetulan aku tak ada di rumah hitung-hitung saja sebagai rejekimu tetapi hari ini, HMM, jangan harap kau akan semujur tempoh hari, seraya berkata, dia lantas berdiri dengan telapak tangan disilangkan di depan dada, sorot matanya memancarkan sinar kebuasan, diawasinya kakek berkeledai hitam itu lekat-lekat, seakan-akan rasa bencinya terhadap Liji Koai sudah merasuk sampai ke tulang sum-sum. Tampaknya kakek berkeledai hitam Liji Koai sendiri pun tak berani bertindak gegabah setelah menyaksikan sorot metubuas dari pek tok singkun poh longgo yang telah diselimuti hawa napsu membunuh itu, kendatipun sikapnya masih acuh-ta'acuh, padahal seluruh tenaga dalam yang dimilikinya telah tersebar di seluruh badannya. Kemudian sambil memandang ke arah pek tok singkun, katanya sambil tertawa mengejek, tunggu dulu, tunggu dulu, sekarang masih belum waktunya bagi kita untuk turun tangan, mau menunggu sampai kapan lagi teriak pek tok singkun poh longgo dengan gusar. Liji Koai memasang telinganya sambil mendengarkan beberapa waktu, kemudian baru serunya, tunggulah sampai orang yang kuundang telah berdatangan semua pek tok singkun poh longgo membentaknya ring, jadi kau telah mengundang bantuan, dia cukup mengetahui akan kelihayan tenaga dalam yang dimiliki si kakek berkeledai hitam itu dapatkah melukai lawannya hingga kini masih merupakan suatu tanda tanya benar, tak heran kalau dia merasa terperanjat sekali setelah mendengar ia mengatakan sedang mengundang datangnya bala bantuan. Di dalam anggapannya, bala bantuan yang diundang kakek berkeledai hitam itu sudah pasti merupakan jago-jago pilihan dari dunia persilatan. Seandainya hal ini benar-benar sampai terjadi, di bawah kerubutan beberapa orang maka posisinya tentu akan tergencat, malah bisa jadi kalau bukan mati atau terluka parah, ancaman yang dirasakan amat serius ini segera memaksa pek tok singkun untuk bertindak cepat, mendadak dia menerjang maju ke depan kemudian telapak tangannya diayunkan ke muka melepaskan sebuah pukulan yang amat dasyat. L.I.J.I.K.Y. segera bertindak pula dengan cepat seluruh jubah hitamnya menggelembung besar, lalu tangan kanannya diangkat untuk menyongsong datangnya serangan tersebut dengan kekerasan belaang, dengan suara bentura nyaring yang memekikan telinga, kedua belah pihak sama-sama merasakan tubuhnya bergetar keras, masing-masing segera dibuat terkesiap oleh kemampuan lawannya sambil tertawa terbahak-bahak. L.I.J.I.K.Y. segera berseru, Poh Longgo, tampaknya racun-racunmu itu sama sekali tak ada gunanya bagiku, benarkah begitu jengek pek tok singkun Poh Longgo tertawa dingin, aku tidak percaya, pergelangan tangan kirinya digetarkan pelan, dari dalam sakunya dia mengeluarkan sebuah tabung bambu yang besar. Dan dalam tabung I.I.U. kedengaran suara berkauk-kauk yang aneh sekali. Sambil tertawa seram, Pek tok singkun Poh Longgo berseru, L.I.L.A. Laba-laba emas Kimbo dan Cu yang ku dapatkan dari wilayah Biau, asal kau berani bertarung melawan laba-laba emasku ini, maka anggap saja aku taklu kepadamu. Dengan cepat dia membuka tabung bambu tersebut, diiringi suara berkauk-kauk aneh seekor laba-laba besar berwarna emas telah melompat keluar, laba-laba itu aneh dan besar tubuhnya seakan bisa memperdengarkan suara berkauk yang aneh sekali. Setibanya di lantai, laba-laba tersebut mendongakan kepalanya dan memandang sekejap ke arah Liji Khoai, kemudian selangkah demi selangkah dia bergerak maju ke depan mendekati musuhnya. Mendadak bayangan emas berkelebat lewat tau-tau laba berwarna emas itu sudah menyambar datang, sambil tertawa dingin Liji Khoai mengebas ujung bajunya, laba-laba raksasa itu terhantam angin pukulan yang keras dan segera terjatuh kembali ke tanah. Tapi begitu sampai di tanah laba-laba raksasa itu kembali melompat ke depan, bahkan mementangkan mulutnya siap menggigit kaki Liji Khoai titik. Keledai hitam tersebut segera mengangkat kaki depannya dan langsung menginjak ke atas badan si laba-laba tersebut. Tampaknya laba-laba raksasa itu sudah mendapatkan pendidikan yang cukup lama, tubuhnya melompat dan bertelit kembali ke samping menghindarkan diri dari injakan kaki depan keledai hitam itu, kemudian tubuhnya melompat ke udara. Sambil tertawa ringan Liji Khoai berseru, ak-a-an, makhluk seperti ini pun kau besar-besarkan kemampuannya, benar-benar hanya mencertawakan lohan saja jari tangannya segera disentilkan ke muka, segulung desingan angin tajam dengan cepat meluncur ke muka. Laba-laba raksasa itu gemetar keras, kemudian bergulingan beberapa kali di tanah, setelah itu matanya saja yang tetap melotot besar, namun tubuhnya sama sekali tak berani berkutik lagi. Petok Sinkun yang menjumpai kejadian tersebut, betul-betul naik pitam dibuatnya, dia segera membentak gusar. Makhluk yang tak berverguna ujung bajunya segera dikebutkan kembali ke depan, mendadak dari balik ujung bajunya itu menggelinding keluar beberapa puluh ekor kalajengking yang berwarna merah darah, begitu mencapai tanah, kata lengking berwarna merah itu segera membantu formasi penyerangan dan bersama-sama mendekati Liji K. Sambil menggelengkan kepalanya berulang kali dan kening berkerut Liji Kuai berseru, Hai makhluk tua beracun, tampaknya semua makhluk beracun yang ada di dunia sudah kau kumpulkan semua, kalajengking besar berwarna merah seperti ini biasanya hanya akan dijumpai di wilayah Biau saja, tempat lain tak mungkin bisa menemukannya, sungguh tak disangka kau bisa menemukan sebanyak ini dalam waktu singkat, pek tok singkun poh longgo tertawa seram. Heh, hehehe, itu mah tidak terhitung seberapa, meski kalajengking merah merupakan barang yang langka, namun bagiku sama sekali tak ada harganya, berbicara sampai di situ, ia segera memperdengarkan suara pekikan aneh yang melengking. Berpuluh-puluh kalajengking merah itu segera melompat ke muka dan menerjang ke tubuh Liji Kuai. Menghadapi ancaman mana, Liji Kuai menggerakkan telapak tangannya berulang kali melancarkan pukulan maut yang membinasakan kalajengking-kalajengking itu. Baru saja dia akan melancarkan serangan lagi, mendadak laba-laba raksasa berwarna emas itu bergerak tanpa menimbulkan suara sedikitpun kemudian secepat kilat menggigit lengannya. Bu Siung Hwan menjadi kaget sekali, teriaknya keras-keras, suhu, hati-hati mendadak dari luar pintu berjalan masuk seseorang, tampak orang itu menggerakkan pedang kayunya dan secepat kilat menembusi tubuh laba-laba emas tadi. Darah busuk menyembur keluar dari perutnya yang putus, dan mampuslah laba-laba itu. Jago pedang buta bokci yang baru muncul sama sekali tidak berhenti sampai di situ saja, secara beruntun dia melancarkan tujuh buah serangan lagi, dalam sekejap metwa, tujuh ekor kalajengking darah yang telah terbunuh. Tak terlukiskan rasa terperanjat Pek Tok Singkun Poh Longgergau menyaksikan kejadian ini. Buru-buru dia menarik kembali sisa kalajengking yang belum terbunuh itu. Bocah keparat, siapa kau bentaknya kemuyian dengan amat gusar. Liji Kai tertawa terbabak bahak. Ha'ah, 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 dia adalah bokci putra dari si pedang langit, dengan perasaan terkesiap tiba-tiba Pek Tok Singkun Poh Longgergau mundur beberapa langkah ke belakang, dia sama sekali tak menyangka kalau anak muda yang berada di hadapannya sekarang adalah putra si pedang langit yang amat lihai itu. Dengan amat gelusarnya dia membentak lagi. Bocah keparat, kau berani merusak rencana baikku, kemarin, sejak ku terima surat pemberitahuan dari Lilo Chiam Pua, aku sudah berkeinginan untuk bermain-main dengan ahli racun seperti kau, dan sekarang aku bersama adik Liong akan bersama-sama menguji kemampuanmu itu, kata jago pedang buta bokci. Liong Tian Im yang mengikuti di belakang rekannya, sementara itu sudah berjaga-jaga di sudut dinding ruangan dengan senjata patung iblis emas berada di tangannya, sorot metu yang dingin pun sedang mengawasi poh longgou tanpa berkedip. Sebaliknya Kim Ji Usu Seng bersembunyi di tempat kejauhan, rasa girangnya setelah menyaksikan kejadian tersebut tak berani ditampilkan keluar. Dia sudah berencana asal Li Ji Kho Ai sudah menyerahkan obat penawar racunnya, maka dia akan melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Bu Xiao Huan yang menyaksikan kemunculan si anak muda itu pun segera bersorak gembira, Liong, kau telah datang Liong Tian Im tertawa, Oh oh oh, rupanya kau pun berada di sini. Tiba-tiba saja timbul suatu pergolakan aneh dalam hatinya, tapi pergolakan tersebut tak berani diutarakan secara terang-terangan, maka dengan cepat dia memusatkan pikirannya lagi dan mengawasi poh longgou dengan senjata patung Kimo Xin Jin digenggam meraterat. Sementara itu poh longgou sudah mengumpat dengan amat gusarnya, Po Chang Shili, kau sengaja mengatur kedua orang Xiao Pua ini untuk menghadapi ku DTA percaya ilmu beracunnya sudah tiada tandingan lagi di kolong langit, maka walaupun hatinya terkejut bukan berarti dia menjadi jari. Diam-diam hawa murninya dihimpun ke dalam sepasang telapak tangannya, Asalkan Li Jikai turun tangan maka dia akan melepaskan pukulan dengan pelatok Sinkangnya yang tiada terhebatnya itu serta menyergap secara tiba-tiba. Menurut perkiraannya, serangan yang dilancarkan secara mendadak itu sudah pasti akan berhasil melukai liong dan jago pedang buta bokci di ujang telapak tangannya. Li Jikai tertawa seram, tiba-tiba katanya, Lebih baik urungkan saja niatmu itu, sewaktu berada di jalan raya Kwan Lote aku pernah melihat kau membunuh orang dengan mempergunakan ilmu pukulan beracun itu, demi ditegakannya keadilan serta kebenaran daiam dunia persilatan, terpaksa aku harus melenyapkan engkau dari muka bumi. Setelah mendelik ke atas kepada liong Tian Im dan jago pedang buta serunya, kalian berdua khusus menyerang tangan kirinya, agar dia tak berkemampuan untuk melepaskan ilmu beracunnya untuk melukai orang, paling baik lagi jika dapat menemukan sebuah care untuk mengutungi lengan kirinya ini. Jago pedang buta bokci membentak keras, pedang kayunya. Segera diputar dan membacok lengan kiri Poh Longgo dengan jurus Seng Si Bun Bui, atas bawah penuh cahaya.